Halo, Assalamualaikum Bintang kelas hadir lagi Kali ini Kak Sari akan ngebahas Ini dia dek Soal-soal yang ada disini Kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Perintahnya, coba buatlah Dalam bentuk yang paling sederhana Ada 10 soal yang harus kita hitung Kita sederhanakan Mulai dari soal yang A 3 akar 2 Tambah 5 akar 2 Nah, ini kalau di tempat les Kak Sari biasanya ngeranginnya kayak gini Anggap aja seperti 3 bola Ditambah 5 bola Ada berapa jadi bolanya? Ada 8 bola Nah, menjawab 8 bola itu maksudnya kayak gini Disini kalau kita tulis Untuk yang A ya 3 akar 2 Ditambah 5 akar 2 Ini boleh ditulis Dalam kurung 3-nya aja ditambah 5 ya 3 ditambah 5 Terus akar 2-nya di luar kurung Hasilnya sama dengan Nah, 3 tambah 5 itu kan 8 Berarti ya 8 Terus ada akar 2-nya Kayak tadi 3 bola ditambah 5 bola 3 bola ditambah 5 bola Sama dengan 8 bola 3 akar 2 ditambah 5 akar 2 Sama dengan 8 akar 2 Kalau penulisan pengerjaannya sebaiknya menggunakan dalam kurung seperti ini Oke, lanjut sekarang untuk yang B Kita lihat 7 akar 5 ditambah 8 akar 5 Nah, ini akar 5 Akar 5 sama ya Berarti kalau kita umpamakan kayak gini aja 7 pistol ditambah 8 pistol Jadi berapa? Jadi 15 pistol Iya kan? Nah, kalau ditulis kayak gini 7 akar 5 ditambah 8 akar 5 Sama dengan dalam kurung 7 tambah 8 terus akar 5 Nah, sama dengan berapa? Ya, 7 ditambah 8 kan 15 Berarti ya 15 akar 5 Kayak gitu Paham ya? Masih mudah kak ini kak Sip Kita lanjutkan Nanti soalnya agak diperumit ya Jadi di awal-awal memang masih mudah-mudah gitu ya Nah, sekarang yang C Kita lihat apakah masih mudah juga atau sudah mulai susah ya Yang C 20 akar 6 ditambah 12 akar 6 Nah, ini masih mudah Karena akarnya sama Kalau kita misalkan seperti 20 baju ditambah 12 baju Jadi berapa? Jadinya 32 baju Nah, nulisnya kayak gini ya 20 akar 6 Ditambah 12 akar 6 Oke Sama dengan dalam kurung 20 ditambah 12 Terus akar 6nya di luar kurung Nah, sama dengan berapa? Ya, 20 tambah 12 kan 32 Terus ada akar 6nya Gini Paham ya dek ya? Sampai sini ya Sip Masih mudah itu kak Yang A, B, C Bisa-bisa Oke, kalau gitu kita lanjut ke yang D Negatif 12 akar 3 Dikurangi 8 akar 3 Nah, kalau kayak gini Kita bacanya ini aja dek Ada negatif 12 Ada lagi negatif 8 Toh akarnya kan sudah sama Jadi, anggaplah kayak gini Ada negatif 12 becak Ada lagi negatif 8 becak Berarti nanti becaknya kan tetap harus ada Seperti yang di atas-atasnya ini tadi Ya, jadi yang perlu kita hitung Hanyalah negatif 12 Sama negatif 8 itu berapa Tentu saja kita sudah tahu Bahwa negatif 12 Kalau digabung dengan negatif 8 Jadinya adalah Negatif 20 Terus kasih akar 3nya Ya, nulisnya itu kayak gini Untuk yang D Negatif 12 akar 3 Kurangi 8 akar 3 Bacanya memang dikurangi Tapi nanti kita hitungnya Pakai kata-kata negatif Ya, terus nulisnya itu kayak gini Dalam kurung Nih, negatif 12 Tulis lagi negatif 8 Gitu loh Terus akar 3nya di luar kurung Ya, sama dengan berapa Nah, ini yang Kak Sari bilang tadi Ada negatif 12 Ada lagi negatif 8 Jadinya negatif berapa Jadinya ya negatif 20 ya Bergabung 20nya itu dari mana Kak 12 sama 8 nih Seperti ditambah aja Karena dia masing-masing tandanya negatif Maka di sini juga negatif Oke Terus jangan lupa Akar 3nya wajib ditulis Ups, udah gini Ya, ini untuk yang D Negatif 12 akar 3 Dikurangi 8 akar 3 Hasilnya sama dengan Negatif 20 akar 3 Oke Lanjut lagi Sekarang yang E Yang E 6 akar 8 Ditambah 5 akar 2 Wah Ini akarnya nggak sama Satunya akar 8 Satunya akar 2 Kalau ditambah Apakah boleh menjadi akar 10? Tidak boleh Terus gimana? Akar 8nya ini harus kita rubah Menjadi seperti ini Kak Sari catat Untuk yang E 6 akar 8 Ditambah 5 akar 2 Sama dengan 6nya tulis Dikali Nah, akar 8 itu kita pecah Menjadi akar 4 Kali akar 2 Sebentar 4 kali 2 itu kan 8 Berarti akar 4 kali akar 2 itu akar 8 Boleh Kayak gitu Ya Terus ditambah 5 akar 2nya tetap Oke Sama dengan Nah, sekarang 6 dikali Akar 4 itu berapa? Akar 4 adalah 2 Terus dikali lagi Akar 2 berapa? Akar 2 itu 1, Ya udah Biarkan aja dalam bentuk akar 2 Ditambah dengan 5 akar 2 Nah, dihitung Sama dengan 6nya kali 2 6 kali 2 adalah 12 Terus dikali lagi akar 2 Ya jadinya 12 akar 2 Nah, ditambah dengan 5 akar 2 Gitu Hasilnya sama dengan berapa? Kalau mau kalian bikin kurung-kurung Boleh Tetapi buat kita Yang sudah terampil Cie terampil Karena sudah mengerjakan Soal A sampai D tadi Kita bahkan sudah bisa Langsung menghitung nih 12 akar 2 Ditambah 5 akar 2 itu berapa? Ya seperti 12 bola Ditambah 5 bola Gitu aja ya Hasilnya adalah 17 bola Nah, nulisnya 17 akar 2 Bisa? Diikutin ya Ini meskipun tingkat kesulitannya naik Tapi masih dikit Ya, masih gampang dihitungnya Kayak gini deh Triknya Akar 8-nya kita pecah Menjadi akar 4 Kali akar 2 Oke Lanjut Berikutnya adalah Soal yang F Mana? Ini dia F 10 akar 12 Ditambah 7 akar 3 Nah, ini triknya mirip juga Nanti yang akar 12-nya ini Kita pecah Oke? Nah, coba Kak Sari tulis dulu Soalnya untuk yang F 10 akar 12 Ditambah 7 akar 3 Ya, soalnya gitu ya 10 akar 12 Ditambah 7 akar 3 Oke Kita pecah Menjadi Sama dengan 10 kali Nah, ini deh Akar 12 itu Kita pecah aja Menjadi Akar 4 Kali akar 3 4 kali 3 12 Berarti akar 4 kali akar 3 Akar 12 Oke Ditambah 7 akar 3-nya tetap saja Gitu Nah, sama dengan 10 ditulis Dikali Akar 4 berapa? Akar 4 adalah 2 Terus dikali lagi Akar 3 Ditambah 7 akar 3-nya tetap dulu Sama dengan Nah, 10 kali 2 berapa? 20 20 kali akar 3 Ya, tetap 20 akar 3 Terus ingat Ditambah 7 akar 3 Oke Sama dengan apa? Ini kayak 20 baju Ditambah 7 baju Jadinya adalah 27 baju Berarti 20 akar 3 Ditambah 7 akar 3 Adalah 27 akar 3 Yeay Mudah kok ya Seru malahan Kalau menurut Kasari Soal tentang akar-akar Kayak gini tuh Buat yang suka Ya, seru Nah, buat yang gak suka Barangkali Belum menguasai triknya Kenapa? Karena kalau sudah Menguasai triknya Pasti bakalan suka Ya Karena soal-soal Seperti ini tuh Relatif mudah deh Dibandingkan Soal-soal Yang melibatkan Rumus-rumus Misalnya Kayak menghitung Bangun ruang Sisi lengkung Atau bangun datar Dan sebagainya itu ya Atau bahkan Transformasi Buat nanti Yang di kelas 9 Atau kalau yang Kurikulum merdeka Kelas 8 Juga udah belajar ya Nah Tentang akar-akar Seperti ini nih Sebenarnya Relatif lebih mudah Makanya Harus kita manfaatkan ya Harus kita kuasai Supaya bisa Mendongkrak Nilai ujian Oke Sip Anggaplah Soal yang F pun Sudah selesai Berarti sekarang Kita lanjut Ke soal yang G Soal yang G 9 akar 20 Dikurangi 8 akar 5 Nah Karena ini akarnya Belum sama Berarti nanti Yang akar 20 Ini kita pecah saja Ya Kita rubah Ini soalnya Udah Kak Sati tulis 9 akar 20 Kurangi 8 akar 5 Ayo kita kerjakan ya Sama dengan 9 nya ditulis Dikali Akar 20 Itu kita pecah Menjadi Akar 4 Kali akar 5 Ya Kan 4 kali 5 20 Jadi akar 4 kali akar 5 Itu akar 20 Terus dikurangi 8 akar 5 Sama dengan 9 dikali Akar 4 Selalu 2 Dikali Akar 5 Ya tetap akar 5 Terus dikurangi 8 akar 5 Sama dengan 9 kali 2 Akar 5 Nah 9 kali 2 Kan 18 18 kali akar 5 Ya 18 akar 5 Terus dikurangi Dengan 8 akar 5 Hasilnya Sama dengan 18 kurangi 8 Itu 10 Ya Berarti 18 akar 5 Dikurangi 8 akar 5 Adalah 10 Akar 5 Selesai Hehehe Buat kalian yang Sudah Mulai percaya diri Untuk mengerjakan Soal berikutnya Nanti Bisa kalian coba Sendiri dulu Jadi caranya Videonya itu Dipause dulu aja Misalnya untuk Mengerjakan yang Ini nanti ya Kalian kerjakan Sendiri dulu Videonya dipause Setelah kalian Selesaikan Kalian kerjakan Yang poin H ini aja Nanti terus Videonya di play lagi Cocokin sama Kerjaannya Kak Sari Udah sama atau belum Atau kalau misalnya Pas mengerjakan ini Di tengah-tengah Ada kesulitan Di play lagi juga Kira-kira Gimana sih Cara menyelesaikannya Nah sistem belajar Yang seperti itu Akan lebih efektif Jadi kamu nanti Akan punya rasa Penasaran Eh ternyata Aku mengerjakan Yang H ini Terhenti di tengah-tengah Gak tahu Mesti gimana Nah itu di play aja Oh kayak gitu Pasti nanti kalian Tambah cepat pahamnya Ya Percaya deh Sama Kak Sari Kalau gak percaya Ayo dicoba aja Silahkan ya Kerjakan dulu Coba yang H Oke Nah kalau sudah Ini dia Kita bahas bareng-bareng ya Soal yang H 15 akar 48 Dikurangi 4 akar 12 Oke Cara mengerjakannya Versi Kak Sari Seperti ini Disini Soalnya udah Kucatat ya Untuk yang H 15 akar 48 Dikurangi 4 akar 12 Nah Untuk yang H ini Nanti Kedua-dua Bentuk akar ini Akan Kak Sari Pecah Kalian tadi Kayak gitu gak Jadinya itu kayak gini deh Sama dengan 15 kali Akar 48 nya itu Aku pecah menjadi Akar 16 Kali akar 3 Coba cek 16 kali 3 Bener kan ya 48 ya Jadi akar 16 kali Akar 3 itu Ya sudah bener Akar 48 Terus dikurangi 4 kali Nah Akar 12 nya ini Juga aku pecah Menjadi Akar 4 Kali Akar 3 Cek dulu 4 kali 3 Bener kan 12 Ya Jadi akar 4 kali Akar 3 itu Sudah bener Akar 12 Nah sekarang Ini menjadi Sama dengan 15 Dikali Akar 16 Berapa Ayo Akar 16 Tentu saja 4 Terus dikali Akar 3 Tetap aja Akar 3 Dikurangi 4 Dikali Akar 4 Berapa 2 Ya Terus dikali Akar 3 nya Tetap aja Akar 3 Terus sama dengan Ya sudah 15 kali 4 Kali akar 3 15 kali 4 Kan 60 60 kali akar 3 Ya tetap 60 akar 3 Dikurangi 4 kali akar 3 4 kali 2 Kan 8 8 kali akar 3 Ya 8 Akar 3 Nah Langkah terakhir Sama dengan 60 akar 3 Dikurangi 8 akar 3 Ya seperti 60 Pepaya Dikurangi 8 Pepaya Jadinya nanti Berapa Pepaya 52 Pepaya Ya kan Kayak 60 Dikurangi 8 Aja 52 Kan Jadi 60 Akar 3 Dikurangi 8 Akar 3 Adalah 52 Akar 3 Kayak gitu Wah Kasari Ngasih tantangannya Pas yang susah Soal yang Ha Enggak kok Enggak susah Asalkan kalian tahu Cara memecahnya Nah triknya ini tadi Kenapa Kok 48 nya Dipecah menjadi 16 sama 3 Karena 16 nya itu Nanti bisa ditarik akar Ya Akar 16 itu kan 4 Nah sebenarnya kan Ada angka lain Yang menghasilkan 48 juga Misalnya 24 x 2 Tapi kan 24 itu Enggak ada Akarnya 24 Yang pas Ya Kita pilih Yang salah satunya Bisa ditarik akar Oke Demikian juga Dengan akar 12 ini tadi Kan bisa aja Akar 6 x akar 2 Kak Betul Tetapi akar 6 Kan enggak ada Yang pas Bukan bilangan bulat Hasilnya Makanya disini Kak Sari pilih Yang akar 4 x akar 3 Karena akar 4 nya itu Nanti ketemu 2 Gitu deh Jadi itu cara Menyederhanakannya Kita harus pinter-pinter Memilih Berapa x berapa Yang hasilnya ada disini Ya Nah Itu Instingnya kayak gitu tuh Bisa kalian peroleh Kalau kalian Sering latihan soal Seperti ini Ya Latihan soalnya itu Bisa dari LKS Kerjain aja Habisin aja Semua soal di LKS itu Atau bisa aja Kalian kerjakan ulang Semua PR yang dikasih guru kalian Terkait soal-soal akar Kayak gini Pasti nanti jadi dapet Feelnya Instingnya itu Jadi dapet gitu Jadi udah keinget Jadi udah keinget Kalau akar 48 itu Akar 16 x akar 3 Kayak gitu Gak bingung-bingung lagi Ya Nah dan Kak Sari itu bisa Ngebantu kamu Kalau pengen Latihan soal ya Jadi Kalau kamu punya soal Kamu ingin tahu Jawabannya versinya Kak Sari Itu bisa ditanyakan Ke Kak Sari Tanyanya di dalam grup Aja ya Untuk gabung di grupnya Itu nomernya ini Sekalian Kak Sari Kasih tahu Sekarang aja Nomernya ya Di 081 456 10 9870 Jadi kalau kamu punya soal Kamu bisa tanya ke Kak Sari Kirim foto soalnya Di dalam grup Nah grupnya Kak Sari Itu ada dua macam Ada yang gratis Terus ada juga Yang berbayar Yang paling asik itu Sebenarnya yang berbayar Karena Udah lah bayarnya murah Hanya 20 ribu aja Sebulan Tapi bukannya setiap hari Kalau yang gratis Juga ada Namanya gratis Berarti gak bayar sama sekali ya Tidak dipungut biaya Tetapi Yang gratis itu Bukanya hanya Seminggu Satu kali Jadi kan Kalau kamu punya Soalnya Di hari Selasa Nah harus nunggu Grup gratisnya buka Di hari Jumat Kan udah keburu lupa Makanya Kalau menurut Kak Sari Gabungnya di grup Yang berbayar aja Ya Biaya gabung ke grupnya Hanya 20 ribu Ini untuk Per bulan Bukan untuk Nanya satu soal Tetapi 20 ribu itu Untuk masa berlaku Satu bulan Boleh tanya soalnya Setiap hari Oke Pokoknya Kalau untuk info Lebih lanjutnya Lebih detailnya Langsung aja Cat ke nomor Berwanya Kak Sari Nggak mau gabung Di grup Kak Maunya Belajar dari video Youtube-nya Kak Sari Boleh Apa aja Asalkan itu Bermanfaat Buat kamu Silahkan Oke Oke deh Sip Berarti Yang H Sudah ya Kita anggap Selesai Lanjut Yang I Sama yang C Untuk yang I Dulu Yang I 8 akar 125 Dikurangi 6 akar 45 Oke Ini soalnya Sudah kucatat Yang I 8 akar 125 Dikurangi 6 akar 45 Sama dengan Nah ini Akar 125 Nanti akan Kak Sari pecah Menjadi berapa Kali berapa ya Perhatikan 8-nya tetap Terus dikali Akar 125 Itu adalah Akar 25 Kali akar 5 Nah Coba kita cek 25 kali 5 Itu sudah benar ya 125 Dan nanti Akar 25 Nya itu ada Akar 25 Adalah 5 Oke Terus dikurangi 6 akar 45 Akar 45 Aku pecah Menjadi kayak gini 6-nya tulis dulu Dikali Akar 9 Kali akar 5 Cek-cek 9 kali 5 Berapa? Dan nanti Akar 9 itu ada Akar 9 adalah 3 Maka ini boleh ditulis Sama dengan 8 kali Akar 25 Tadi berapa deh? 5 ya Terus dikali Akar 5 Ya tetap akar 5 Dikurangi 6 Kali Akar 9 Adalah 3 Kali Akar 5 Ya tetap Akar 5 Sama dengan 8 kali 5 Kali akar 5 8 kali 5 Kan 40 40 kali akar 5 Ya tetap 40 akar 5 Dikurangi 6 kali 3 Kali akar 5 6 kali akar 5 Adalah 18 Dikali akar 5 216 Dikurangi 7 Akar 54 Catat 3 akar 216 Dikurangi 7 Akar 54 Sama dengan 3 Dikali Akar 216 Itu adalah Akar 36 Kali akar 6 Ini tadi Kak Sari Udah ngecek 36 kali 6 Itu memang 216 Dan akar 36 Nanti ada Akar 36 Adalah 6 Ya Terus dikurangi 7 akar 54 Kak Sari pecah Menjadi 7 Kali akar 9 Kali akar 6 Nah 9 kali 6 Berapa? 54 Kan? Jadi udah bener Akar 9 Kali akar 6 Itu akar 54 Dan nanti Akar 9 Itu kan ada Akar 9 Adalah 3 Sehingga Ini menjadi Sama dengan 3 kali Akar 36 Adalah 6 Kali Akar 6 Tetap akar 6 Dikurangi 7 kali Akar 9 Adalah 3 Kali Akar 6 Tetap akar 6 Sama dengan 3 kali 6 Kali akar 6 3 kali 6 Adalah 18 18 kali akar 6 Ya tetap 18 akar 6 Dikurangi 7 kali 3 Kali akar 6 7 kali 3 Adalah 21 Dikali akar 6 Ya tetap 21 akar 6 Nah Sama dengan Berapa? Loh Kak Ini nanti berarti 18 dikurangi 21 ya Terus ada akar 6 Ya Betul banget Negatif dong? Iya Negatif Dan gak masalah 18 akar 6 Dikurangi 21 akar 6 Adalah Negatif 3 Akar 6 Oke Kayak gitu Soal A sampai J Bagian mana yang susah? Kalau ada yang susah Boleh kamu tanyakan Di kolom komentar Ya Atau Kalau soal yang ini Sudah tidak bikin Penasaran lagi Karena sudah dibahas Sama Kak Sari Nah justru Soal-soal kamu Yang bikin kamu penasaran Apakah kamu jawabnya Sudah benar Tanyakan aja Di dalam grupnya Makanya tadi Kak Sari Undang semua Kalian Yang masih duduk Di bangku SMP Untuk gabung Di grupnya Kak Sari Sekali lagi Ada yang gratis Dan ada juga Yang berbayar Kamu boleh pilih Ingin digabungkan Kedalam grup yang mana Oke Karena soal A sampai J Sudah selesai Kubahas Berarti sekarang Waktunya pamit Nah Kalau kamu suka Dengan video ini Silahkan like Komen Dan share Ke teman-temanmu Dan Buat kamu yang belum subscribe channel ini Boleh subscribe Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih